Berikutnya peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing menjadi volumik karena dianggap semakin mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. DPR pun berencana mengajukan hak angkat untuk menginvestigasi kebijakan ini. Peraturan Presiden penggunaan tenaga kerja asing yang diteken Presiden Jokowi Dodo pada 26 Maret 2018 menuai tanggapan negatif dari berbagai pihak. Peraturan ini dianggap kian mempermudah jalan bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Aturan yang garis besarnya membuka peluang investasi dinilai turut membuka peluang masuknya tenaga kerja kasar dari pihak asing secara masif. Poin-poin yang dianggap tidak melindungi buruh dalam negeri inilah yang berbuntut rencana pembentukan hak angkat oleh DPR. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai aturan ini telah melanggar undang-undang karena mengizinkan tenaga kerja asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia atau berbahasa asing untuk bekerja di Indonesia. DPR kini tengah menyusun draft naskah hak angkat yang akan diusulkan minimal 25 orang anggota Dewan yang berasal dari satu fraksi. Pemerintah diminta menjelaskan tujuan penerbitan peraturan tersebut yang menimbulkan kecemburuan tenaga kerja lokal. Ya mudah-mudahan saya mendengar ada beberapa teman yang sudah membentuk tim untuk menyusun naskah usulannya, usulan angketnya, karena naskah angket itu kan harus terdiri dari dokumen yang berisi kesimpulan sementara bahwa dalam keputusan atau kebijakan pemerintah itu ada pelanggaran undang-undang. Namun, Parlemen nampaknya tak bulat suara. Ketua DPR Bambang Susatyo menilai pengguliran angket belum diperlukan. Pasalnya hak angket dikhawatirkan menimbulkan kegaduhan, terlebih menjelang pemilu 2019. Menurut saya belum ada urgensi atau belum ada yang mendesak untuk apalagi dibikin sebuah angket. Pertama, besok kita sudah mengakhiri mas sidang ini hari Kamis, dan kemudian berikutnya kita memasuki hari-hari pilkada. Nah, jadi saran saya, karena ini sifatnya adalah pre-pres bukan untuk mempermudah, tapi menyedahanakan tahapan supaya pemerintah lebih lekas mengambil keputusan diterima atau tidak. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dahiri pun menyangkal, jika peraturan tentang tenaga kerja asing dianggap tidak berpihak pada tenaga kerja lokal. Menurutnya, peraturan tersebut bertujuan memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing dalam hal birokrasi dan perizinan. Kementerian Tenaga Kerja mencatatkan hingga saat ini jumlah tenaga kerja asing mencapai 126 ribu atau meningkat 69,8 persen dibandingkan akhir tahun 2016, yakni sebanyak 74.813 orang. Mayoritas tenaga kerja asing berasal dari Tiongkok. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan kemudahan proses izin tenaga kerja asing tidak berarti pemerintah membiarkan orang asing bekerja di Indonesia sebebas-bebasnya. Pernyataan Wakil Presiden ini menanggapi kemudahan bagi tenaga kerja asing yang dijamin dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 Maret lalu. Dalam sambutan pembukaan musyawarah nasional, Asosiasi Pengusaha Indonesia pada selasa pagi, Wakil Presiden Yusuf Kala menganggap regulasi soal tenaga kerja asing perlu untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Menurut Yusuf Kala, regulasi itu tidak akan mengurangi lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia, justru sebaliknya mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Dalam konteks ekonomi global, menurut Kala, hal ini tak bisa dihindari. Terima kasih Tawangnya, kita persulit ini tenaga ahli ini, ekspat di bidang ini, maka tentu modal hasil juga tidak masuk. Karena itu kenapa di Thailand 10 kali lipat jumlah tenaga kerja asing dibanding itu? Karena itu kenapa ekspor mereka, kenapa yang besar mereka juga lebih banyak dari kita? Jadi, kita akan jadi tenaga kerja asing itu bukan untuk mengambil pekerjaannya pekerjaan kita, justru untuk menggeriat lapangan pekerjaan, karena rumusnya satu pekerja asing kira-kira menggeriat 100 orang. Lalu seberapa urgensinya perpres penggunaan tenaga kerja asing sebenarnya, lalu bagaimana keadilan bagi tenaga kerja lokal? Kita bahas bersama Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEC. Mbak Mira, selamat malam. Mbak Mira, sebenarnya seberapa urgensinya sih Indonesia menggunakan tenaga kerja asing atau menerapkan aturan baru penggunaan tenaga kerja asing ini? Kalau kita lihat, kalau Anda lihat menurut ASPEC, kondisinya saat ini seperti apa? Seberapa seimbang porsi penyerapan tenaga lokal dengan tenaga asing? Kalau kita lihat sampai dengan 2016, hampir 70% kenaikan dari tenaga kerja asing di Indonesia. Ya, selamat malam Mbak Fani dan juga pemirsa TNNPC di manapun berada. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, bahwasannya kita pemerintah harus transparan, harus membuka secara jujur, bahwa ada yang namanya Tenki Project Management, sebuah model investasi yang ditawarkan oleh Republik Rakyat Tiongkok atau RRT kepada negara-negara yang akan dimasuki untuk berinvestasi, salah satunya di Indonesia. Tenki Project Management ini adalah ketika modal, kemudian juga materi, kemudian mesin, metode, bersama tenaga kerjanya itu diambil di bawah, satu paket yang namanya Tenki Project Management. Nah, ketika Tenki Project Management itu pastinya mungkin sudah ditandatangani antara G2G, negara dengan negara, tentu dalam rangka itu harus ada perangkat-perangkat yang harus mendukung itu, mensupport itu. Salah satunya ada satu, bebas risa 169 negara. Saya menduga bahwasannya bebas risa 169 negara ini disinyali, saya duga, untuk kepentingan daripada Tenki Project Management tersebut, namun dibungkus atas nama untuk menarik wisatawan dari berbagai macam negara. Lalu yang kedua, muncul lagi peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 16 tahun 2015, di mana dihapuskannya kewajiban berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asli yang masuk ke Indonesia. Ini dihapus, jadi nanti tenaga kerja yang datang ke Indonesia sudah tidak lagi wajib berbahasa Indonesia. Padahal pintu masuk untuk mengetahui budaya sebuah negara, serta aturan main sebuah negara itu melalui bahasa. Nah, ini malah dihapus. Lalu muncul yang kedua, peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 35 tahun 2015, yang menghapus rasio 1 banding 10. Artinya, 1 orang asing harus ada 10 orang tenaga kerja Indonesia atau lokal yang bermaksud untuk transfer ilmu, transfer teknologi. Tapi ini dihapus, Mbak Fani. Kemudian yang kedua, dihapuskannya DKP, Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau DKP TKA, yang seharusnya melakukan pembayaran dengan uang rupiah, itu menjadi dolar. Nah, padahal undang-undang mata uangnya belum diganti, belum direvisi. Ini yang juga pelanggaran. Kemudian juga yang terakhir, ada peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018. Nah, ini justru peraturan Presiden ini memperkuat yang tadi saya sampaikan. Nah, ada skema atau proses untuk masuk pengajuan tenaga kerja asing itu hanya 2 hari. Mbak Fani bisa bayangkan ya, ini orang asing dengan mudah sekali proses 2 hari bisa kerja di sini. Sedangkan rakyat Indonesia untuk bikin EKTP, bikin kartu keluarga, bikin siuk, atau perizinan usaha lain, itu butuh waktu berbulan-bulan bertahun-tahun. Saya kira ini menjadi sebuah pertanyaan besar kenapa pemerintah Republik Indonesia sangat memudahkan sekali untuk memberikan karpet merah dan masuk gitu ya dengan sangat mudah. Saya kira ini sangat juga berbahaya. Bisa saja kami menduga ada kelompok jaringan mafia internasional narkoba, atau perdagangan manusia internasional, atau mafia pelacuran dan sebagainya bisa saja. Ini sudah ada temukan belum sebelumnya? Nah, saya kira kenapa harusnya DPR RI lebih reaktif ya pada saat yang lalu. Saya sudah menggulirkan ini sejak Agustus 2016 lalu. Saya minta DPR RI untuk bikin pansus, pansus tenaga kerja asing. Kenapa? Pertanyaannya, kami melanggar konstitusi di atasnya. Itu UNAH 13 tahun 2003, pasal yang terkait dengan TKI, yaitu pasal 42 dan seterusnya. Dan juga Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2, di mana tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu, jika temukan UUD 45 itu jelas bahwa negara wajib melindungi seluruh tumpah darahnya. Saya kira ini yang harus juga disadari oleh pemimpin di negeri ini, jangan sampai gara-gara hanya mendapatkan investasi, pada akhirnya malah merugikan bangsa, negara, dan khususnya rakyat Indonesia sendiri, Mbak Pani. Oke, Mbak Mira, jadi Anda melihat investasi secara global itu hanya akal-akalan saja. Ini pemerintah juga kemudian untuk melegakan kekhawatiran dan juga ketakutan banyak sekali orang di luar sana, menjamin bahwa dengan keluarnya atau terbitnya, aturan baru ini tidak akan menghapus ataupun mengurangi atau menghilangkan bagaimana porsi ketersediaan lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja Indonesia. Anda yakin dengan jaminan ini atau tidak? Atau ini cuma bualan saja menurut Anda? Ya, Mbak Pani, faktanya gini-gini, kami garis bawahnya ya Mbak Pani, kami dari aspek Indonesia tidak antipati, tidak antiterhadap investasi asing, kami sangat terbuka, kami sangat senang gitu ya. Namun ketika investasi asing itu merambah keseluruh pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya-kiranya bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia, itu kenapa harus diambil investasi tersebut? Faktanya Mbak Pani, investasi yang ada di negeri ini, terutama dari Cina ya, karena terbanyak dari Cina, itu pekerjaan-pekerjaan kasar diambil juga oleh tenaga kerja mereka, dari mulai yang tenaga kerja penggali fondasi, kemudian mandor, kemudian security, kemudian catering, kemudian juga supir ya, ini diambil, yang padahal pekerjaan itu bisa dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia. Oke. Pertanyaan saya buat apa ada investasi? Kalau investasi yang clear banget, yang bagus ya, itu modelnya, modelnya adalah gini, silahkan modal, oke lah peralatan, oke lah metode, tapi pekerjaan-pekerjaan itu hanya diisi oleh orang top-top manajemen saja. Nah. Oke lah direktur utama, direktur keuangan, bagian hukum internasional, oke lah itu ranahnya mereka, boleh. Tetapi ketika dia masuk ke area-area yang pekerjaan-pekerjaannya bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal Indonesia, kenapa ini diberikan porsi itu? Oke. Saya kira banyak kasus Mbak Bani. Mbak Mira, pertanyaan saya selanjutnya, ketika ini lebih banyak bukan tenaga kasar, tapi special skill atau tenaga khusus ya, atau tenaga ahli yang akan dipekerjakan atau didatangkan nanti, Anda melihat apa selama ini, memang apakah tenaga kerja kita, tenaga kerja lokal, untuk tenaga kerja ahlinya ini jauh dibandingkan dengan orang-orang asing tersebut. Treatment atau perlakuan pemerintah Indonesia selama ini untuk menata agar tenaga kerja ahli kita lokal ini bisa seimbang atau mungkin di atas rata-rata sudah betul atau belum? Ya, makanya dari itu Mbak Fani, tadi saya sampaikan, ada rasio 1 banding 10, itu dalam rangka itu, ketika ada 1 orang asing, 10 orang tenaga kerja lokal atau Indonesia, itu bagian untuk men-transfer teknologi yang dimaksud, gitu loh, untuk men-treatment itu. Saya kira nggak masalah juga, kalau itu sepanjang tenaga ahli ya, tapi kan ada transfer teknologi, transfer keilmuan, nggak stay berlama-lama kemudian mereka malah terus-terusan di sana. Nah, saya kira putra-putri terbaik dari rakyat Indonesia itu mampu Mbak Fani, ada universitas-universitas terbaik di negeri ini yang sudah siap mencetak orang-orang kita, rakyat Indonesia. Itu bisa Mbak Fani, sangat bisa. Namun faktanya ketika, faktanya ya saya bilang, faktanya ketika investasi tadi yang membawa, contoh lah ya, contoh Jepang nih ya, dari investasi Jepang, mereka itu nggak ada pekerja kasar yang didatangin ke Indonesia, nggak ada. Mana ada supir dari Jepang kerja di Indonesia, supir di poklet, supir yang ada ini, lalu tukang gali fondasi, lalu kemudian juga tukang catering, lalu pengandornya, lalu kuritinya, itu nggak ada Mbak, orang-orangnya Pak, di Jepang itu ya ekspert ya, yang memang benar memiliki. Artinya peningkatan skill oleh pemerintah kurang ya selama ini ya Mbak? Ada pekerja lokal di Indonesia. Nah, ini nggak Mbak Fani, saya makanya bicara data, ayolah bicara data. Data itu sudah kami berikan sejak Agustus 2016 kepada Istana Negara. kepada pihak Kementerian Tenaga Kerja. Sudah kami berikan Mbak, nama perusahaannya, nama orang-orangnya, jumlah orangnya, di mana tempat, sudah kami berikan. Bagaimana pekerjaan mereka yang kasar-kasar itu ada. Tapi kan pemerintah sepertinya, saya nggak tahu ya, kok tidak bereaksi, malah direaksikan dengan muncul Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018. Ini yang jujur, ada apa? Kok kenapa ngotot sekali pemerintah ini? Saya dapat inti ya, Mbak Mira. Makanya saya tadi bilang, Mbak Fani, sesungguhnya, sesungguhnya hulunya, ujungnya itu tenki project management, sesungguhnya ini, yang tadi saya sampaikan dari awal. Jadi kalau hilir, dan hilirnya itu di Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang tadi saya sampaikan, dan satu hal Mbak Fani yang lupa, dan kadang lipat, kita ini Mbak Fani, bicara tentang birokrasi kita ini sangat lemah. Maaf nih ya, saya bicara ada oknum-oknum, banyak oknum-oknum di kita, kita itu juga main mata. Biro pengawasan juga sangat luar biasa, lemah, bisa lah dibeli. Ini oknum ya, saya bicara oknum. Saya kira aparat-aparat juga demikian. Saya kira ini yang mungkin menjadi, saya tangkap kesimpulannya. harusnya ya, mempertimbangkan kembali keputusan pemerintah untuk birok membuat kebijakan itu yang pro terhadap rakyatnya, di satu sisi ada lebih daripada 7 juta orang menganggur di negeri ini yang tercatat ya Mbak Fani. Oke. Kemudian ada yang tercatat nih, tercatat semua yang tidak tercatat, kita nggak bisa tahu berapa dah. 28 juta orang miskin di negeri ini. Lalu sekarang ini, saat ini lapangan pekerjaan ini sangat sulit Mbak Fani. Nah, ketika keputusan pemerintahan ini... Mbak Mirah, saya harus patahkan Anda Mbak Mirah. Iya, saya dapat kesimpulannya, menurut aspek intinya, bahwa tidak sebegitu urgentnya, tidak sebegitu pentingnya. Kita masih bisa menggunakan tenaga kerja lokal, dan Indonesia bisa lebih hebat dengan menggunakan tenaga kerja lokal, dibandingkan tenaga kerja asing ya. Saya harus potong Mbak Mirah, karena durasi kita sangat terbatas, tapi penjelasan Anda sangat komprehensif. Terima kasih Mbak Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, sudah bergabung malam hari ini. Kita akan lihat seperti apa di media sosial, menanggapi perpres tentang penggunaan tenaga kerja asing. Yang baru ini kita lihat, kita buka yang pertama dari Twitter, Kem Naker, mengutip pernyataan dari Menteri Handif Dakhiri, kenapa perpres 20-2008 ini penting, karena kita ingin investasi kita terus meningkat, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lapangan kerja, yang lebih luas lagi bagi rakyat Indonesia. Lalu, dengan lancarnya pengurusan dokumen, bagi tenaga kerja asing, investasi asing lebih cepat realisasi, ujungnya akan menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. Jadi justru kita membuka lapangan kerja. Dan komentar berikutnya agak berbeda dari dua sebelumnya, Priyantir Abani, di saat rakyat kesulitan mencari pekerjaan, justru tenaga kerja asing menyerbu negeri ini, perpres TKA adalah bentuk liberalisasi tenaga kerja, dan sangat tidak pro rakyat. Dan yang terakhir dari Pak Lizon, saya menyebut terbitnya perpres ini berbahaya, karena sebelum adanya belit baru ini, kita sudah kewalahan mengawasi tenaga kerja asing yang masuk. Apalagi sesudah kerannya kini dibuka lebar-lebar. Terima kasih.